Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube Inixindo Bandung pada segmen Inixpedia. Di segmen kali ini kita akan membahas mengenai AWS Management Console. AWS Management Console adalah antarmuka grafis berbasis web yang memungkinkan kamu untuk mengelola, memanfigurasi, dan memantau berbagai layanan AWS hanya dengan beberapa klik. Saat pertama kali masuk, kamu akan disambut oleh dashboard yang menampilkan semua layanan AWS. Dari sini, kamu bisa dengan mudah mengakses layanan seperti EC2 untuk server virtual, S3 untuk penyimpanan, dan RTS untuk database. Misalnya, untuk membuat instance EC2, cukup klik Launch Instance, lalu pilih konfigurasi yang kamu butuhkan. Console ini memandu kamu melalui setiap langkah dengan wizard yang intuit. Keamanan adalah prioritas utama di AWS. Dengan AWS Management Console, kamu bisa mengelola akses dan izin menggunakan IAM. Buat pengguna, grup, dan peran, serta atur kebijakan keamanan untuk memastikan data kamu tetap aman. Console ini juga menyediakan alat monitoring yang hebat seperti CloudWatch. Kamu bisa melihat metrik, grafik, dan alarm untuk memastikan sistem kamu berjalan dengan lancar dan dapat mendeteksi masalah sebelum menjadi kritis. Selain itu, AWS Management Console membantu kamu mengelola tagihan dan penggunaan layanan. Kamu bisa memantau pengeluaran, membuat anggaran, dan melihat laporan tagihan secara detail. Untuk mengorganisir sumber daya, kamu bisa menggunakan fitur tagihan. Dengan menambahkan tag, kamu bisa melacak dan mengelola sumber daya dengan lebih mudah, memastikan semuanya teratur dan efisien. Baik, sekian pemaparan materi AWS Management Console. Semoga bermanfaat. Yuk, kepoin video lain yang ada di channel Youtube Indeksindo Bandung. Kalau menarik lho, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai berjumpa di segmen berikutnya. Bye-bye.